Demi menghindari kepadatan penumpang saat momen mudik lebaran nanti, sejumlah calon penumpang kereta api memilih melakukan perjalanan mudik lebih awal, yaitu pada hari ini. Sulitnya mendapatkan tiket yang dijual secara online juga menjadi alasan para pemudik untuk kembali ke kampung halaman sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Meski hari raya Idul Fitri masih satu bulan lagi, namun kondisi stasiun Pasar Senen sudah ramai dipadati pemudik pada Jumat pagi. Calon penumpang mengaku sengaja melakukan perjalanan mudik lebih awal agar bisa menjalankan ibadah puasa di kampung halaman. Alasan lain yang membuat mereka sengaja mudik lebih awal karena sulitnya mendapatkan tiket mudik yang dijual secara online, serta demi menghindari kepadatan penumpang saat momen mudik lebaran nanti. Mode transportasi kereta api menjadi pilihan utama warga kembali ke kampung halaman karena dinilai aman, nyaman, dan harga yang terjangkau. Ya, aku ada kepadatan juga, ya terus keduanya juga. Ya itu adik, kayak udah kebiasaan mau puasa pertama udah pulang karena kereta itu kelihatannya lebih nyaman kelihatannya. Kita jadwal cepat waktu lah. Sejak penjualan tiket dibuka hingga Kamis 7 Maret kemarin, jumlah tiket kereta untuk keberangkatan pada hari H-10 hingga H-10 telah terjual sebanyak 1.062.450 tiket dari total 2.764.238 tiket mudik lebaran yang disediakan. Diperkirakan jumlah pemesanan tiket masih akan terus meningkat mengingat penjualan masih dibuka. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, AINews, melaporkan.